Selamat malam semuanya Ketemu lagi dengan gue Kali ini Wow Kali ini gue mau balik ke Solo Bareng temen gue Ya Kita kembali ke Solo Solo Ya let's go Ya Seperti biasa Kali ini Gue riding sama temen gue yang ini Karena emang Dia salah satu temen Temen gue di kantor Yang rumahnya Temen satu kantor sih Temen satu sekolah Yang dimana dia juga dari satu kelas gue Iya Gue mau introducing ya Glove gue baru Bisa dilihat Ini gue beli Dari luar negeri Dari Filipina Ini kalo gak salah ini dipot Terus Dan ini bahannya enak banget Harganya sih Dari luar lagi lumayan murah Oh iya Terus juga Si biar gue Kayaknya udah tanda-tanda mau sakit Ini Soalnya Belum gue service Dari Dua minggu kemarin Soalnya Bulan ini harusnya udah service Apalagi ya Itu loh Tambunya Tambunya terang sebelah Masa akan-akan Aduh Kasiannya ini motor Belum gue rawat Ya Soalnya gue di Kelaten ini emang Serba sibuk Bukannya so sibuk Emang serba sibuk Oh iya Ini hari minggu Kemarin Sabtu itu Pas malem-malem itu Gue sebenernya pulang Pulang ke Solo Dan gue itu Pas itu lagi Lagi test ride Gue lagi test ride Yamaha R25 Kemarin bunyanya temen gue Si Reza Cuman sayangnya pas itu gue pas gabak goblok Kampret sekali Tapi Gue kerasa banget lo kemarin Ke bawa R25 Anjir Gue Ya mungkin efek itu juga sih Ternyata Nama dia udah di Udah di tune up ya Nama Telfonnya udah diganti Jadi mungkin karena Nah gitu mungkin ya Ditarikannya Terasa Lebih wakil Nah Dan kemarin Ada salah satu temen gue Yang pakai DB150R ya Tapi yang lama Ternyata Setelah kita bandingkan Ternyata emang Sama aja ya Honda dan Yamaha itu Sudah Memang kayak Yamaha ya Sudah bisa jauh ya Kalau Yamaha kan Kalian sudah bisa membedakan Ternyata 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 Masat ya Tapi untuk Untuk Motor Untuk Honda Itu sebenarnya sama aja Si gue bilang Model-modelannya kayak gitu Kemarin udah gue tes Emang GR1 nya juga udah beda speednya Untuk CBR gue Ntar gue tes deh abis ini CBR2 itu GR1 nya kalau gak salah 43 Dan untuk CB150R Dia GR1 nya dengan speed 45 Itu beda 2 km per jam Sudah mempengaruhi jarak Loh ya Dan itu emang Kerasalah Setiap Setiap kita berganti gear Itu ada Aku merasa kayak ada Pentakan jarak yang sangat berbeda Pentakannya itu sangat parah Jadi Emang sih ketika gue di belakangnya Ketika kita jarak jauh Gue bisa Akan semakin mendekat Tapi ketika kita masih di awalan Akan terasa lebih jauh rasanya Kayak dia itu Mempunyai Apa ya Mempunyai CC yang lebih besar Tapi pada dasarnya Kita berdua itu sama-sama CC 150 Kalau kata Temen gue Kayaknya sih itu Gara-gara Torsi yang berbeda Ya Nah Ini Tapi lihat dulu Pandanya Ya Di Keku Tengah Jadi Kem Nah lihat kan tadi Gear 1 nya di 43 Semoga mungkin kalau di video 42 itu karena Delay speedometer nya ini ya Delay nya dia langsung naiknya beda-beda Jadi Untuk gear 1 nya Itu 43 Sedangkan untuk CB150R Jam 40 45 Itu memang jaraknya Ya memperlebar jaraknya sekali Jadi tapi Karena ini nafasnya lebih panjang Di akhiran Jadi untuk CB150S Rada Susah kalau aku mengejar Ya begitu Motorku kalau awalan Lawan CB150R kalah Awalannya Tapi ntar pas endingnya dia ngejar Udah kayak fixan sampai R15 Jadi Untuk gear 2 nya kalau gue lihat sih ya Kayaknya untuk CB150R itu 75 atau 76 ya Ini tadi 73 atau 74 Ini memang kayaknya setiap Setiap gear itu mereka berbeda 2 km per jam Tapi Untuk Snorci dan akselerasi nya dia juga berbeda Makanya kenapa CB2 bisa mengejar Karena yang pertama Ini tuh apa ya Dia nafasnya tuh sampai Sampai 12.000 menangnya ya Saya ingat juga Ntar coba gue geber ya Coba gue Gopling gue gas Wuhh Nering Gue bakal ngasih tau semua tentang motor ini Karena Ya gue sebagai pengguna itu sebenarnya juga harus tau sih Bagaimana Persuaternya Bukur sepi Lihat ya Dia mentoknya di 12 Kalau pemikiran gue sih Kemarin mungkin Dia turunnya di sekitar Harusnya sampai mentoknya 12.000 menangnya sih Cuman gue kurang tau juga ya Motor ini ya Gue males kebut sebenarnya Tau ini juga malam juga Benjam Aku kurang... Hai 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 gua malas kebut sebenarnya gua masih pengen coba yang 600 cc badang itu emang mungkin bagi bagi kalian yang mau beralih ke motor 600 cc itu mungkin kalian harus hati-hati ya kemarin ya mungkin karena gua baru pertama kali pegang yang cc 250 itu kalau gua bilang kalian mungkin akan sedikit kaget tapi bagi yang bagi yang suka seperti ini kalau ya kalau dengan speeding kayak gua sebenarnya sih gak akan agama kalah karena mungkin dia masih bisa menjalinkan pada saat dia kecek ya tapi pas kalian mungkin mencoba untuk yang cc 600 cc terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih